jadi sesuai video saya sebelumnya waktu nge-review Ugreen Nexot 65Wat ini aku akan praktekkan ke Macbook R ya dia akan masuk berapa lama kecepatannya berapa pemasukannya Watt nya kita cek bersama-sama secara real ya secara real ini namanya nah ini sekarang posisi posisi Macbook dalam keadaan baterai lemah ya ini sekitar ke 8% ini 8% coba kita lihat ya coba kita lihat dulu berapa persen ya benar sekali 8% ya 8% ya 8% ya oke jadi kita mulai aja kita coba bersama bagaimana hasilnya ya kan hasil dari pengecasan selama satu jam itu masuk berapa persen kita coba bersama-sama ya ini jadi ini chargernya ya kita coba bersama-sama bagaimana hasil-hasil dari pengecasan selama satu jam kita tidak perlu pakai setengah jam setengah jam gitu ya kita langsung langsung aja fight di satu jam ya oke tidak perlu pakai lama-lama ya kan kita coba ini dari kemarin juga belum saya coba jadi kita lihat hasilnya hasilnya bagaimana Hai hasilnya bagaimana Hai bentar ya sabar kita lihat hasilnya ini tetap yang Ugreen 65 Watt ya 65 Watt yang model desktop yang model desktop seperti ini ya Hai Oke kita ajarkan dulu tetap pasang sekarang ya ya sekarang kita cobakan kita ambil yang bagian C1 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 ya oke di C1 di C1 ya kita mulai ya sudah masuk ya kita lihat dulu apakah benar sudah masuk pengecasannya ya ini ya posisi sudah ya gambar petir ya sudah masuk ya berarti ya ini kita mulai pengecasan sudah ya kita lihat waktunya nih ya ini nah ini yang ungu ini ini waktunya timernya ya ini berjalan ya 43 detik masih ya dan untuk buatnya bisa kita lihat ya buatnya langsung berjalan terus tar berjalan terus 60 Watt ya 61 1 persis ya jadi dia tidak lari di 60 dalam posisi 60 61 62 jadi sudah power delivery ini sudah muncul ya power delivery nya ini dan kita tinggal tunggu hasilnya aja 1 jam datang itu seperti apa ini berjalan masih 1 menit ya masih 1 menit ya ini yang yang tulisannya ungu kecil ya itu timernya ya 1 menit 41 detik perjalanannya dan Watt nya yang masuk sudah 60 61 masih berpisah disitu dan posisinya sudah power delivery kita tunggu hasilnya bagaimana ya kan ini masih tetap berjalan kita tunggu ini hasilnya bagaimana apakah akan mencapai 1 jam full ke sini atau bagaimana lihat mantap ya keren ya pakai charger seperti ini kita ngecas laptop kita tunggu hasilnya oke kita tunggu hasilnya ya sama-sama kita 1 jam dari sekarang oke kembali lagi 1 jam ya bersama jenatan disini ini kita lihat ya ini sudah menunjukkan 1 jam 1 jam persis ini dan dia masih 30 Watt dengan power delivery nya masih jalan ya jadi masih 1 jam persis kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya ini berapa persen pemasukan daya dari tadi 8% posisi low bet low bet 8% ya kita lihat hasilnya ya kita lihat hasilnya ini kita lihat hasilnya sebentar saya arahkan dulu ini dia nah ini ya sudah tampak jelas ya nampak jelas kita arahkan dulu ini tek wah 94% coba bayangkan dia 94% ini posisinya 94% hanya dalam waktu 1 jam coba ini ini real ya ini real full hanya dalam waktu 1 jam bisa masuk 94% jadi mungkin sekitar 10 menit 15 menit lagi sudah full ini ya dan disini kalau dilihat dari daya yang masuk masih 25 Watt Watt dan tanda power delivery nya pun belum hilang ya masih murni sama ya persis ya baik deteksi yang ini maupun deteksi dari kabel ini dari dayanya juga sama itu 30 28 29 ya kan sama menandakan bahwa charger Ugreen Nexot 65 Watt ini sangat kencang dalam pengisian daya ke Macbook Air dalam pengisian daya ke Macbook Air jadi saya punya keyakinan kalau ini sangat cocok sangat cocok sangat cocok untuk isi daya di Macbook Air nah kemudian jangan lupa ya kalau dalam pengisian itu kita harus menggunakan yang ee kabelnya ini bawaannya atau yang seperti saya tunjukkan ini ya 100 Watt ya kelihatan ya nah itu ya jadi dia kecepatannya bisa nahan bisa kuat untuk kecepatan tinggi ya jadi kalau aku melihat ini sekarang ini sebentar saya lihat lagi ini sudah mencapai 96% jadi kemungkinan di 1 jam 1 jam 10 menit ini saat ini 1 jam 4 menit ya 1 jam 4 menit 1 jam 4 menit ini sudah 96% jadi kemungkinan di sekitar 1 jam 10 menit atau 1 jam 15 menit dia sudah bisa full nah ini loh gunanya kita mempunyai charger yang berkualitas itu seperti itu ini dibandingkan dengan bawaan aslinya lebih cepat ini ya kalau bawaan aslinya itu sekitar 1,5 lebih 1 jam 45 menit untuk full untuk full mencapai 100% jadi ee sangat mumpuni ini juga tidak tidak terlalu panas ya hangat saja nah jadi begitu ya ee apa penjelasan saya langsung saya praktekin ke ee apa ini namanya macbook air untuk hasilnya ee kalian bisa lihat sendiri bagaimana ini ee ugreen nexot 65 watt dan saya praktekin langsung ke macbook air ee hasilnya memang pas tidak terlalu lama kita untuk dalam pengecasan oke ini saya kira cukup sekian dulu informasi mengenai pengecasan ke macbook air nanti next video saya berikutnya saya akan mencoba ee empat port ini saya gunakan semua baik di macbook ee handphone ipad atau android ini saya mau saya gunakan langsung empat empatnya itu hasilnya bagaimana nanti next video oke terima kasih sudah menonton video saya kali ini ee semoga bermanfaat thank you terima kasih